Baranaga jelit 21 tamat. Panah itu menancap ke dalam tanah lebih dari setengahnya dan tepat kelihatan batu permata merah yang menghias tangkai panah itu. Terdengar suara raungan keras di tengah orang banyak sana, menyusul suara itu, orang-orang Jeng Siong San Ceng yang menerjang keluar dari berbagai penjuru itu sama berhenti dan membentuk garis kepungan suatu lingkaran dan beriapis-lapis. Keparat sedikitnya ada beberapa ratus orang memepau sehoa dengan suara tertahan. Jangan khawatir, semuanya kaum kerocoh, ku tahu tukas sebun tiobu. Dalam pada itu di pihak sana seorang setengah bayar berdandan sebagai kaum sastrawan tampak muncul ke depan, mukanya putih menghijau, sikapnya tenang, di atas bibir ada sebuah tahilalat besar. Kira-kira setengah kaki di depan panah sebun tiobu tadi ia berdiri dan mengawasi panah itu sejenak, lalu memandang pula ke arah sebun tiobu dan paus sehoa. Mendadak air mukanya berubah, katanya kemudian, panah bermata merah jian kibeng, apakah anda inilah sip tikun cu sebun tangkeh sebun tiobu tertawa, jawabnya tegas, betul, inilah locu, bapakmu, adanya lelaki setengah bayar itu tampak gusar, damperatnya, sebun tangkeh, apa maksud kedatanganmu ini adalah urusan nanti, hanya mengenai tutur katamu, hendaklah kau tahu sopan santun sedikit. Janganlah kehilangan harga dirimu sebagai seorang ketua perserikatan yang termashur, sialan, bertahun-tahun juga begini wataku dan belum pernah orang mencela diriku, locu tetap locu siapapun tak dapat melarang kebebasanku, jengek sebun tiobu. Sinar mati sastrawan setengah bayar itu mencorong terang, ucapnya pula, sebun tangkeh, disoasai kau memang ditakuti, nama jian kibeng termashur hingga jauh, kau boleh malang melintang di wilayah kekuasaanmu, tapi jangan lupa, disini adalah jeng siong sanceng, betapapun kau harus tahu aturan dan jangan temberang. Hahaha, sebun tiobu tertawa, memangnya kau ini orang macam apa di jeng siong sanceng ini? Coba sebutkan namamu, biar locu belajar kenal, leng bin kimbong, dun emas bermuka dingin, hancing ialah diriku, jawab orang itu. Nah, sebun tangkeh, mungkin namaku belum cukup berbobot bagimu, berbobot atau tidak masih harus dinilai nanti, jawab sebun tiobu. Apakah kau yang memutuskan segala sesuatu disini? Orang si hon honcing tidak menjawab, tapi balas menegur, sebun tangkeh, tanpa permisi kau menerjang ke perkampungan kami ini dan mencelakai anak buah jeng siong sanceng pula, lalu pamer panah tanda pengenalmu, sesungguhnya apa kehendakmu pertanyaan bagus, ucap sebun tiobu, locu menerobos ke perkampungan kalian ini hanya untuk keperluan menagih utang bagi saudara kami ini. Karena perangai saudara kami ini tidak sabaran begitu tiba ada orang menghalangi, segera diamin sikat. Anak buah kalian yang tidak tahu sopan santun, ada tamu tidak disambut, sebaliknya malah merintangi dan berkauk-kauk, dalam keadaan demikian terpaksa kami menhantam, bila kepalan sudah ikut bicara, akibatnya seperti apa yang kau lihat ini, tidak kepalan gusar honcing sehingga mukanya yang pucat hijau itu bersembuh merah, Ia mendengus dan berkata pula, sebun tangkeh, tampaknya kau pun mahir putar lidah dan pintar memutar balik persoalan, sekarang coba jelasnya, apakah kehendakmu sederhana sekali, kata sebun tiobu sambil tertawa, dahulu kalian telah utang kepada saudara kita ini, maka sekarang biar dia juga yang membuka nota dan bikin perhitungan dengan kalian, siapa di pihakmu akan maju untuk menandingi dia, kita akan menyaksikan di samping tanpa ikut campur, bila mati tinggal di kubur saja, nah, apakah kau terima usulku ini, jika setuju, akan ku cabut panahku, kalau tidak, he he, orang sihan, boleh kau cabut panah itu dan lemparkan kembali kepadaku, ini tandanya jeng sueng san ceng menolak permintaanku dan selanjutnya terpaksaku ikut menghadapi kalian, kulit muka hancin tampak berkerut-kerut, bibirnya juga bergerak-gerak, agaknya sedapatnya dia menahan rasa gusarnya, katanya kemudian, sebun tiobu, kau kira tempat apakah ini dan boleh kau bicara sesukamu, sebun tiobu, kedatanganmu bersama orang si pau yang merupakan ikan yang lolos dari jaring jeng sueng san ceng, kami ini boleh dikatakan mencari penyakit sendiri, setelah datang jangan harap kalian bisa lolos lagi, boleh kau lihat nanti apakah jeng sueng san ceng dapat kau datangi dengan sesukamu segera pau sehoa melangkah maju, peletak, lebih dulu kedua keting kayunya bergetar, lalu ia tuding lawan dan meraung, hancin, kiranya kau ini yang bernama hancin, bagus, aku ini memang ikan yang iolos dari jaring, dan kau, kaum maha guru, mukamu cakep, mukamu bagus, dirodok, bicara senak perutmu, bahwa locu pernah jatuh di tangan kalian, apakah itu terjadi di medan tempur atau karena ketidak becusanku, hektometer, kalian menggunakan obat dius dan aku terperangkap, sekarang kau berani berkau-kau membanggakan diri, huh, seluruh isi jeng sueng san ceng kalian ini adalah binatang seluruhnya, budaknya budak, setannya setan bang sat sihan, locu akan buktikan padamu apa yang kau sebut ikan yang lolos, dari jaring, bang sat sihan, bicara terus terang, jeng sueng san ceng kalian pasti akan tamat hari ini bagus, makian tepat, cacian bagus leseru sebun tiobu, tidak kepalang gusar hancin, ia melangkah maju dan mencabut panah bermata merah itu terus dilemparkan kepada sebun tiobu, dengan cekatan sebun tiobu tangkap kembali panahnya itu dan disimpan, sambil menyeringai ia berkata, han ceng, memang sudah kuduga inilah yang akan kau yakukan, maka selanjutnya jeng sueng san ceng jangan lagi menyalahkan setiap langkah locu, han ceng meraung murka, sebun tiobu yang pasti hari ini jangan harap kalian dapat keluar dari jeng sueng san ceng dengan hidup-hidup, bila kalian sampai lolos, aku orang sihon ini bukan manusia lagi dirodok, kau memang binatang, siapa bilang kau manusia tukas paus hoa dengan tertawa, baiklah, boleh kau coba saja, dengan angkuh sebun tiobu menjawab, lihat nanti apakah kalian mampu mencaplok kami atau kami yang akan sikat habis kalian, pada saat itulah tiba-tiba dari samping sana seorang menanggapi ucapan sebun tiobu dengan nada yang dingin berwibawa betul, sebun tiobu, kami memang ingin mencobanya, waktu mereka berpaling kesana, belum lagi sebun tiobu bersuara, lebih dulu paus hoa telah menarik ujung bajunya dan membisikinya, inilah juragan besarnya sudah muncul, dia inilah gembong jeng sueng san ceng, haricun, seng ceng cu, haricun memakai jubah berwarna abu-abu tua dengan selaman huruf hok, rejeki, di bagian dada, sikapnya dingin tapi kering, ia berdiri belasan langkah di sebelah sana, dikelilingi belasan orang yang beraneka macam potongan tubuhnya, jelas mereka ini jago pilihan jeng sueng san ceng, tetap di sebelah kiri haricun berdiri seorang yang membuat meta paus hoa menjadi merah setelah melihatnya, orang ini adalah kongsun kiawhong, si jangkung yang membelius mereka dahulu, inilah biang keladi daripada semua persoalan yang mengakibatkan mereka tersiksa dan terhina itu, sedangkan di sebelah kiri haricun berdiri seekui, musuh yang paling dibenci siang cin, di sebelah sokui berdiri pula seorang tinggi kurus dan bermuka hitam, lelaki setengah umur ini bermata tajam seperti elang, sorot matanya liar, sekali pandang saja dapat diduga orang ini pasti berhati kejam dan culas. Terdengar haricun berkata, sebuun tiobu, selamanya jeng sueng ssn ceng tiada persengketaan apapun dengan jian kibeng kalian, tapi berulang-ulang kau memusuhi kami, di jiho kau tidak langsung bentrok dengan anak buahku, mengingat kita sama-sama membela kawan, maka aku pun tidak perlu mengusut tindakanmu itu, tapi kalau kau kira jeng sueng ssn ceng adalah kau melemah dan boleh kau injak-injak sesukamu, maka salah besar kau. Sekarang kau berani mengiringi bekas tawanan kami si orang si pau ini menggila pula ke sini, bisa jadi terpaksa harus kubereskan sekalian di sini, pau seho amraung besar, ia tuding haricun dan memaki, kau kurat-kurat tua, bangsat tak tahu malu, jangan kau kentut sesukamu. Memangnya siapa pernah kau tawan? Bahwa pernah ku jatuh di tangan kalian juga lantaran kera kalian yang licik, kau yang tidak tahu malu, keparat segera siakui menanggapi dengan gusar, jago yang sudah keok, ikan yang terlepas masih juga berani berkau-kau seperti orang gila, huh, apa kemampuanmu? Sungguh menggelikan di dunia kangau adalah orang macam kau ini, hampir meledak dada pau sehoa saking gemasnya, dengan mata melotot dia memaki pula, kau seekui pidaraan yang anjing, kau sendiri terhitung orang macam apa. Kau hanya, cepat sebun tiobu mencegah caci maki pau sehoa yang melantur itu berkecimpung, di dunia kangau siapa, yang berani menjamin selama hidupnya takkan pernah terjungkal dan kecundang padahal, terjungkal atau kecundang juga macam-macamnya jika, pihak lawan menggunakan kera yang rendah air, muka seekui berubah segera ia menanggapi tapi sebun tiobu lantas mendengus keras-keras lalu, berpaling menghadapi harit cun dan berkata pula orang, siha apapun, juga kau sudah hidup setua ini di dunia perselatan namamu juga cukup terkenal sungguh, tidak ku sangka kau bicara seperti anak kecil dan tidak tahu malu kau, bilang tidak mau mengusut perbuatanku. Memangnya berdasarkan apa kau akan mengusut diriku? Huh, jika ku jerip padamu, tentu siang-siang sudah kabur sebelum ikut menghancurkan jiihu, apalagi sekarang ku datang mencari kau. He he, beberapa biji tulang igamu cukup ku ketahui dengan baik, maka tidak perlu kau membual, sebun tiobu, kau terlalu latah jengek hayit cun dengan merah padam. Kau pun tidak banyak berbeda jawab sebun tiobu. Bagus, sebun tiobu, agaknya hari ini kita harus menyelesaikan semua urusan, baik utang yang lama maupun perhitungan baru boleh kita selesaikan seluruhnya, dengus hayit cun. Ya, memang itulah maksud tujuan kedatangan kami ini, jawab sebun tiobu sambil tertawa, mendadak pau sehoa menimbrung pula, setan tua hayit cun, bukankah kau masih menyimpan jago lainnya? Mana itu eh, keng hok, suruh keluar saja sekalian. Keparat, boleh kita bereskan saja sekalian, untuk apa bicara berteletele, harit cun menyeringai, katanya, pau sehoa, tidak perlu kau omong besar eh, keng hok memang berada di sini, dia sedang menjenguk seorang temannya di luar perkampungan, tapi sudah ku suruh panggil pu yang, bila kalian berhadapan, tentu kalian boleh adu kekuatan. Sudahlah, orang siha, kita tidak perlu adu mulut, biarlah kita tentukan dengan kepandaian sejati, seru sebun tiobu. Apakah kau perlu menunggu datangnya, ih keng hok, atau sekarang juga kita mulai sebun tiobu, teriak seui dengan gemas, memangnya kau kira jeng siong san ceng hanya mengandalkan dukungan orang luar untuk berdiri tegak selama berpuluh tahun ini, bagus jika begitu, kata sebun tiobu. Nah, sekarang boleh keluarkan bukti kelihayan kalian, marilah kita mulai saja agar tidak membuang waktu percuma, ceng cu, mohon memberi perintah untuk membekuk kedua bangsat ini kata si akui dengan suara tertahan kepada harit cun. Tapi harit cun cukup prihatin dan tidak suka bertindak secara gegabah, ia pandang sebun tiobu dan pau sehoa yang terkepung itu, ia merasa ragu melihat sikap kedua orang yang tenang dan mantap itu meski terkepung di tengah musuh, sebaliknya ia pun yakin akan kekuatan sendiri, di tengah jeng siong san ceng masakah tiada jagoan yang tangguh. Apalagi perbandingan jumlahnya terlalu menyoyok, anehnya kedua orang lawan tetap tenang-tenang saja seperti tidak gentar sedikitpun, jangan-jangan ada udang dibalik batu. Se kui merasa bingung karena seng ceng cu tidak memberi tanggapan atas permintaannya, diam-diam ia pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sejenak kemudian barulah Hayat Chun membisiki si kui apa yang dipikirnya, dengan sendirinya si kui menjadi was-was juga. Jangan-jangan mereka, mereka masih ada bala bantuan lain. Atau, atau ada intrik yang tersembunyi kata si kui kemudian. Ya, menurut dugaanku, di belakang mereka pasti masih tersimpan jago lain yang lebih mihai, kata Hayat Chun. Dan orang itu, hektometer, besar kemungkinan adalah, naga kuning siang cin, desis se kui. Benar, ku kira dia, kata Hayat Chun sambil mengangguk dengan menggigit bibir si kui berkata pula dengan suara tertahan, tapi, sejauh ini kita belum menemukan jejak siang cin, waktu tanda bahaya berbunyi, yang kelihatan juga cuma kedua orang ini, waktu tanda bahaya berbunyi, entah sudah berapa lama kedua orang ini menyusup masuk dan cukup bagi siang cin untuk bersembunyi. Apakah beberapa anak buah kita yang pertama kali memergoki mereka telah melihat siang cin berada di antara mereka atau tidak, tapi, beberapa anak buah itu sudah menjadi korban keganasan mereka lebih dulu dan tiada keterangan yang dapat kita korek lagi, se kui menjadi tegang, ia coba memandang sekelilingnya. Tidak perlu dicari, ucap Hayat Chun. Tiba waktunya dia tentu akan muncul sendiri, bila mana kita dapat melihat dia, tentu ia pun tidak perlu bersembunyi. Dalam pada itu terdengar sebuun tiobu telah menantang pula dengan tidak sabar, Hai, apakah kalian sengaja mengulur waktu? Kedatangan kami ini bukan untuk mengobrol dengan kalian. Alis Hayat Chun menjengkat, tapi sebelum dia bersuara, tiba-tiba seorang berlari datang dan memberi lapor, Ceng Chu, Ihlo Chiampu sudah pulang bersama Toa Kong Chu mendengar laporan itu, tampak Hayat Chun tersenyum gembira, hatanya, Li Heng, silakan mengundang Ihkyampu kemari, katakan aku sedang menghadapi musuh dan tidak sempat menyambut beliau, orang si liang datang melapor itu segera melayang pergi, gerakannya sungguh amat cepat, hanya sekejap saja lantas menghilang. Cepat amat kedua kaki keparat itu ujar sebuun tiobu. Sambil menyeringai paus hoa lantas berteriak puia, setan tua siha, tentunya kau senang karena orang si elha sudah pulang, tapi apapun yang akan kau kemukakan, orang si paus siap menandangi, jangan latah, paus si hoa, teriak Hayat Chun. Sebentar akan ku potong lidahmu dan ku robek mulutmu untuk umpan anjing, cis, jika kau tidak mampu, kepalamu yang akan ku penggal dan ku tendang sebagai bola, jengek paus si hoa tidak kalah garangnya. Huh, ikan yang berhasil lolos keluar jaring, jagoi yang sudah pernah keoh, sudah dekat ajal masih bermulut besar, sungguh tidak tahu malu jengek sekuwi. Mendadak paus si hoa berludah ke arah sekuwi dan mendam perat, keparat, jangan kau kentut sesukamu, saya umpama betul locu tidak tahu malu juga lebih terhormat daripada manusia rendah dan kotor, baru paus si hoa memaki sampai di sini, mendadak sebun tiobu menarik ujung bajunya sambil memandang ke belakang HLT Chun, desisnya, SSST, paus si hoa datang, waktu paus si hoa berpaling ke sana, terlihat empat orang sedang datang ke arah sini. Yang di depan berusiaan, bertubuh tinggi kekar, mukanya agak kurus, tapi kering, sorot matanya tajam, jelas seorang tokoh yang jarang ada bandingannya, dia memakai jubah hitam mengkilap, rambutnya juga hitam dan belum beruban, diikat tinggi di atas kepala. Tangan kiri membawa suatu gulungan panjang entah benda apa. Dari lagak ia gunya, meski paus si hoa dan sebun tiobu tidak tahu siapa dia, tapi dapat diduga orang ini pasti ih kenghok adanya. Di belakang ih kenghok ada lagi seorang pemuda jangkung dan ganteng, berusia likuran, tampaknya gagah perkasa. Di belakang pemuda ini adalah seorang. Perempuan jelas dia ini di yang ling yang dahulu bersama Kongsun Kiau Hang pernah mencelai siang cin dan paus sehoa. Masih ada lagi orang keempat, itu orang sili yang disebut harit sun tadi, orang sili ini kurus kecil, kepalanya lonjong, mukanya sempit, seperti orang yang selalu takut-takut. Tapi sekarang dia tidak kelihatan takut, dia sedang bicara dan tuding ini itu, dengan bersemangat ia mengiringi ih kenghok bertiga ke sini. Seketika semangat setiap orang jeng siong san ceng terbangun di menampak datangnya ih kenghok serintak sikap mereka menjadi garang dan siap tempur. Keparat dan perat paus sehoa dengan suara tertahan seperti kedatangan kakek moyang saja, coba lihat betapa gembiranya mereka, hektometer, kawanan anjing ini mengira kita dapat dicaplok dengan mudah, jengek sebun tiobu. Sebentar lagi mereka baru tahu rasa, ia merandek sejenak, lalu menambahkan pula, jangan terburu-buru turun tangan paus heng, sebentar lagi, begitu bergerak kita lantas terpencar dan memikat mereka, gerak cepat sebagaimana dikatakan siang heng, ku tahu, jawab paus sehoa sambil mengangguk. Dalam pada itu ha'i cun tampak sedang berpaling ke sana dan menyapa si jubah hitam yang bermuka kurus itu, katanya, sangat kebetulan kedatangan leng, sedang ku hadapi kedua penyatron ini, makanya tidak ku sambut kedatangan L.H. heng, mungkin li heng sudah menjelaskan tadi, sebun tiobu dan paus sehoa saling pandang sekejap, terkaan mereka memang betul, si jubah hitam memang ih keng hok adanya. Tanpa balas hormat, ih keng hok hanya mengangguk pelahan saja, tanyanya kemudian dengan angkuh, apakah kedua orang yang terkepung itu H.L.T. cun menjawab betul, memang kedua keparat itu, belasan anak buah kita telah menjadi korban sergapan mereka, ih keng hok menengus, ia melangkah maju ke samping hair cun, baru sekarang dia berhadapan dengan sebun tiobu dan paus sehoa. Sejenak ia mengamat-amati kedua orang itu, lalu menuding dan menegur dengan ketus, sebun tiobu, paus sehoa telah locu jawab sebun tiobu dengan kepala mendungak pongah. Paus sehoa juga menjawab dengan kemalas-malasan, he he, jika dua keping kayu dari koh ghasan tak kau kenal, maka terhitung orang kanghoa apa kau orang si ih. Melihat sikap congkak sebun tiobu dan paus sehoa, seketika orang-orang jeng selong san ceng meraung besar, han ceng dan sokwi berteriak-teriak ingin melabrak musuh. Tapi ih keng hok telah mengebas lengan jubahnya untuk mencegah caci maki orang banyak, ia melirik hina sebun tiobu dan paus sehoa, lalu dengan suara pelahan dan ketus berkata, sebun tiobu, jian kibeng kalian mungkin dipuja oleh orang lain tapi, bagi orang si ih belum termasuk daftar. Sikap pongahmu tadi menandakan pula betapa kau telah malang melintang dan meremahkan orang lain. Keparat semacam kau ini biarpun dibunuh juga belum cukup untuk menebus dosamu, tanpa menunggu jawaban sebun tiobu, segera ih keng hok berkata pula terhadap paus sehoa, sudah beberapa tahun yang lalu kudengar ada seorang jebel semacam kau ini di koh-koh san, sejak kau mendekam dalam kurungan haricun, mulai saat itu kuanggap orang macam kau ini tiada harganya untuk dicatat. Setelah bertemu sekarang, kulihat kau memang manusia rendah dan kotor, paling-paling kau hanya cocok untuk pekerjaan menggangsir atau mencuri ayam, masakah kau berharga berkecimpung di dunia perselatan tidak kepalang murka sebun tiobu dan paus sehoa, kontan paus sehoa meraung, elha keng hok, jangan kau tembrang. Kau sendiri terhitung kelas berapa. Locuju seru tidak pandang sebelah metu padamu, dirodok, kau mengoceh seperti berhadapan dengan anak buahmu sendiri dengan muka dingin sebun tiobu juga berteriak, bagus sekali kau ih keng hok, lagakmu seperti raja diraja, seakan-akan dunia ini kau yang kuasa. Huh, bagiku kau pun belum masuk hitungan, tidak perlu kau bermulut besar, paling baik kalau kita coba-coba saja dahulu, belum lagi ih keng hok menanggapi pemuda gagah bermuka agak hitam di belakangnya segera menyelingap maju. Suhu, teriak pemuda ini, izinkan tecu melabrak dulu jahanam yang bermulut kotor ini, tapi ih keng hok lantas memberi tanda pada pemuda itu sambil membentak, mundurkan haid cun juga berseru, anak klin, menyingkirlah ke samping, segala urusan biar diatur oleh gurumu, kiranya pemuda ini adalah putera tunggal haid cun, halin, murid ih keng hok pula. Terpaksa dengan rasa murka ia mundur kembali sambil melotot ke arah sebun tiobu dan pau sehoa. Pelahan-lahan ih keng hok mulai bergerak, selangkah demi selangkah, kukus seperti gunung, tenang dan kering, ia mendekati lawan sambil mulai membuka bungkusan panjang jang di bawahnya, suasana menjadi tegang. Pelahan sebun tiobu membisiki pau sehoa, pau heng, begitu bergebrak kita terus terpencar dan menerjang ke tengah mereka. Pau sehoa hanya mengangguk pelahan saja, dia sudah siap siaga, ia tahu ih keng hok bukan lawan yang empuk. Sementara itu ih keng hok sudah dekat, sekali menggetar, mendadak bungkusan panjang itu terbuka, kiranya semacam senjata aneh berbentuk pedang, berbatang sempit dan tipis bersinar mengkilap dan berhawa tajam, inilah liong jong nui tiam atau pedang lemas usus naga, senjata andalan ih keng hok yang merontokkan yali setiap lawannya. Kecepatannya juga sukar dibayangkan begitu pedang lemas itu berbahaya, jaraknya dengan sebun tiobu yang semula kelihatan masih beberapa meter jauhnya, sekonyong-konyong sinar pedang sudah menyambar tiba di depan tenggorokan kedua lawan. Pau sehoa meraung dan mendak ke bawah, kedua keping kayunya berputar, sekaligus ia pun menutul beberapa kali ke depan sebaliknya sebun tiobu tidak bergeser sama sekali, tiat mopi, lengan baja iblis, segera juga bekerja, terang, lelatu api tepercik, tahu-tahu ih keng hok sudah melompat mundur. Meski tiat mopi tidak sampai terkutung, tapi tidak sedikit bubuk baja yang rontok terkupas oleh pedang lawan. Hantam teriak pau sehoa. Di tengah teriaknya itu ia terus memutar ke sana dan menerjang ke tengah-tengah kerumenan musuh. Pada saat yang sama sebun tiobu juga bertindak serupa. Sekali pandang ih keng hok lantas tahu maksud tujuan lawan, secepat terbang ia melompat maju ke tengah-tengah antara sebun tiobu berpisah dengan pau sehoa itu, pedang lemas panjang itu berputar dan menerbitkan suara mendengung, sekaligus ia menyerang ke kanan dan ke kiri. Saat itu pau sehoa sedang mengapung ke depan, tapi pedang musuh tahu-tahu menyambar dari belakang, untung ia sempat menggeliat di udara sehingga tidak terluka, namun jubahnya telah tersayat robek. Pada waktu yang sama sebun tiobu sempat memutar lengan besinya untuk menangkis setiap serangan ih keng hok, kembali terdengar suara mendering dengan lentikan leiatu. Setelah saling gemrak, ketahuilah imbangan kekuatan kedua pihak, ih keng hok memang terbukti mahalihai, ilmu pedangnya sudah tergoyong mencapai puncaknya dan sukar diukur. Jelas sebun tiobu masih kalah setingkat dibandingkan ih keng hok, kalau dilawan matian selisihnya tidak terlalu menyolok, sedang pau sehoa jelas kalah dua-tiga tingkat, bila satu lawan satu dia pasti akan dilalap lawan. Setelah masing-masing tahu kekuatan lawan, pau sehoa tidak berani gegabah lagi, cepat ia menyelingap ke sana dan menerjang anak buah jeng song san ceng. ih keng hok bersuit panjang terus menyusulnya dengan cepat, dari jauh pedangnya lantas menyabas lebih dahulu. Tapi sebun tiobu juga tidak tinggal diam, dari samping lengan besinya lantas menyambar ke belakang musuh. Terpaksa ih keng hok tidak sempat mengejar pau sehoa, ia berputar balik, pedang lemas balas menyabet sebun tiobu, segera kedua orang terlibat dalam perang tanding yang didasyat. Di sebelah sana pau sehoa sempat menerjang ke depan anak buah jeng song san ceng yang berkerumun di situ, belum lagi orang-orang itu bertindak, segera terdengar jeritan ngeri, di tengah bekerjanya kedua keping kayu pau sehoa, beberapa orang telah roboh dengan kepala pecah dan jiwa melayang. Hancing terkejut, cepat ia menubruk maju sambil berteriak, hadang dia, apakah kalian orang mampus semua serentak belasan jago silat jeng song san ceng memburu maju, namun pau sehoa lantas menyusup ke arah lain dan kembali beberapa orang jeng song san ceng terguling lagi. Tapi belasan busuh atau jago silat jeng song san ceng itu pun dapat membendung pau sehoa dan mengerubutnya. Sehoa mendengus sekali gerak serangan pura-pura, cepat ia menerobos pula ke samping lain, kedua keping kayunya berputar naik turun, beberapa orang terluka lagi dan malah menyingkir. Sekonyong-konyong sebuah tumbak terisu ia menyambar lewat di depan perut pan sehoa, untung ia sempat mengempiskan perut dan menarik tubuh sedikit sehingga tumbak itu menyambar lewat di bawah perutnya. Berbareng itu ia mendengus, keping kayunya menyampuk ke samping, muka penyerang itu seketika hancur dan roboh terkapar pau sehoa terus menerjang ke sana dan menubruk ke sini dengan gesit, hanya sekejap beberapa orang menjerit terguling pula. Tidak kepalang burka hancing, ia terus membuntuti pau sehoa dan bermaksud melabaknya, tapi dengan licin pau sehoa menyelinap kian kemari dan menghindari pertarungan dengan orang sihon ini, yang diterjang adalah anak buah jeng song sanceng serta jagoan yang berkepandayan agak rendah. Saking murkanya hancing hanya berkau-kauk murka saja, seketika ia belum mampu melabrak pau sehoa. Melihat keganasan pau sehoa, anak buah jeng song sanceng yang lain menjadi juri, tapi ada juga yang menjadi nekat. Beramai-ramai mereka lantas menerjang maju dan mengetung terlebih ketat. Halin, putra tunggal hait cun itu, dengan mendongkol berkata, Ayah, biarlah anak melayani keparat itu, hait cun menggeleng, katanya, ku kira yang lebih penting adalah membereskan sebuan tiobu itu. Anak lin, biarpun dia jelas bukan tandingan gurumu, tapi untuk waktu singkat sukar kiranya merobohkan dia, hal ini rasanya kurang menguntungkan kita, maka ku pikir lebih baik minta bantuan Taman Li ikut terjun ke sana untuk membantu gurumu. Halin melirik sekejap lelaki kurus setengah bayar yang berdiri menonton dengan sikap dingin di samping itu, katanya kemudian dengan suara tertahan, ayah tentunya kenal watak suhu yang tidak suka dibantu orang luar, hal ini dianggapnya sebagai penghinaan baginya, kecuali suhu sendiri yang minta, ku kira tidak baik titik. Ku kira ucapan Tua Kong Cu memang tepat, tiba-tiba orang setengah bayar itu menukas, Ha Cheng Cu juga tahu kedatanganku ini hanya untuk menunggu satu orang saja, yaitu orang Si Siang, kiranya lelaki setengah bayar Si Li ini adalah ketua keluarga Li dari Soasai, si potlot bajar Ligo. Sudah cukup lama dia berada di Jeng Song San Cheng, waktu dia menerima berita adik kandungnya, Li Jiang, yang terbunuh oleh Siang Chin, segera ia datang ke Jeng Song San Cheng untuk mengurus jenazah adiknya itu, sejak itulah dia berada di perkampungan ini, ia tahu permusuhan antara Siang Chin dengan Jeng Song San Cheng, ia yakin pasti Siang Chin akan datang lagi, sebab itulah ia pun bertekad menunggu kedatangannya untuk menuntut balas bagi kematian adiknya. Dalam pada itu Halin tampak tidak sabar lagi, katanya pula, ayah sudah banyak anak buah kita yang menjadi korban keganasan orang si Pau itu, coba lihat, dia sangka menghindari kejaran Hon Wan Chu dan baiklah, boleh kau maju, cuma harus hati-hati, kata Halit Chun kemudian. Sejak tadi Halin memang sudah getol untuk turun tangan, tanpa ayah lagi ia terus memburu ke arah Pau Sehoa sana. Dengan tak sabar Halit Chun mengikuti pertarungan Ih Keng Hok melawan Sebun Tiobu, dilihatnya sinar pedang bergulung-gulung memburu sekeliling Sebun Tiobu yang tetap memutar lengan besinya dengan sama dasyatnya laksana ular naga yang melingkar kian kemari. Dalam pada itu Halin dan beberapa anak buahnya juga telah menerjang kebarisan Hon Ching sana, hanya sebentar saja Pau Sehoa sudah berhasil merobohkan belasan orang Jeng Song San Cheng, tapi datangnya Han Lin seketika merepotkan dia. Pada saat itu Hon Ching sempat mencegatnya dari samping kiri, Han Ching juga bersenjata pedang, dengan geregetan ia serang Pau Sehoa. Han Lin juga menggunakan pedang lemas mirip senjata gurunya, bedanya cuma batang pedang agak lebar, namun tajamnya tidak ada bedanya. Diam-diam Pau Sehoa mengeluh, namun dia lantas tambah gesit menyelinap kian kemari, setiap kali keping kayunya berbunyi peletak, kontan batok kepala seorang korbannya pecah dan jatuh tersungkur, ia masih terus berputar di antara para pengerubutnya, beberapa kali serangan Hon Ching dan Han Lin yang berbahaya selalu dapat dihindarkan Pau Sehoa pada detik terakhir. Dengan gelisah Ha Itsun mengikuti pertarungan Ih Keng Hok melawan sebun tiobu yang sudah beberapa puluh jurus dan belum lagi nampak akan segera berakhir, sedangkan seorang Pau Sehoa saja dapat mengobrak abrik barisan anak. Buahnya, meski Hon Ching dan Hon Lin ikut mau gejar, tapi tetap sukar mencegah pengacauan orang si Pau itu. Sungguh tidak kepalang murkanya. Ceng Chu, biarlah hamba ikut terjun sekalian tiba-tiba Seekui membisiki Seng Ceng Chu. Ha Itsun menjawab dengan mendongkol, tunggu lagi sebentar, ku kuatir kalau terjadi apa-apa lagi yang tak terduga, Seekui melengat, ucapnya kemudian, ya memang aneh juga, Ye Uwan Chu bagian belakang mengapa sampai sekarang belum kelihatan pulang hektometer, katanya dia keluar minum arak kesiauan, sudah setengah harian kenapa belum pulang dengus Ha Itsun dengan geram. Seekui tak berani menanggapi, diam-diam ia sudah merasakan firasat yang tidak enak. Dengan sorot metel, tajam Ha Itsun berkata pula dengan gemas, jika tidak menguatirkan keparat Seng Chin itu mungkin akan melakukan sergapan atau mengatur tipu muslihat keji, tentu sejak tadi sudah ku kerahkan segenap kekuatan untuk mencincang kedua Jahanam ini, tapi mereka belum habis ucapan Ha Itsun, mendadak Seekui berteriak, selaka ada kebakaran Ha Itsun terperanjat cepat ia berpaling, benar lah, di tengah dan belakang perkampungannya, api tampak berkobar dengan hebatnya dengan asap tebal menjulang tinggi ke langit, tampaknya api mulai menjalar dengan cepatnya. Lekas diperiksa, Seuang Ju, apa yang kau tunggu pula teriak Ha Itsun. Cepat Seekui mengiakan dan berlari ke sana dengan membawa beberapa anak buahnya. Dengan mengertak gigi Ha Itsun menyaksikan berkobarnya api yang semakin besar itu, terlihat langit seakan-akan merah membara, terdengar suara gemuruh ambruknya bangunan dan terbakarnya macam-macam benda, terdengar pula suara jerit tangis kaget dan ketakutan orang banyak yang berlari kian kemari dengan kacau. Mendadak Ma To Ha Itsun jadi melotot ketika dilihatnya di kejauhan seorang demi seorang terlempar ke udara atau mencelat jatuhnya, jelas nyawa orang-orang itu pasti akan melayang. Seketika terdengar teriakan ramai, itu dia sinaga kuning titik. Ah, Tio Suhu telah menjadi korban pula titik. Wah, keji amat orang sis yang itu, lekas lari titik. Hai, cepat cegat diak kerubut dia, jangan sampai lolos demikian. Teriakan riu ramai itu membuat kepala Ha Itsun seakan-akan pecah, sedapatnya ia menahan pergolakan perasaannya, ia coba melirik Ligo yang berdiri sebelah. Agaknya Ligo menyadari juga apa yang terjadi, segera ia berseru, Ha Cheng Chu, sudah tiba saatnya baik, kita menyambutnya teriak Ha Itsun. Kedua orang terus menerjang ke sana dibuntuti berpuluh anak buahnya. Yang sedang mengamuk di sebelah sana memang betul si naga kuning Siang Chin adanya. Bayangan Siang Chin berkelebat kian kemari, setiap kali tiba, di situ pula terdengar jeritan ngeri disertai mencelatnya tubuh manusia. Semangat Pau Sehoa terbangkit seketika, beberapa kali putaran ia berhasil mendekati Siang Chin, teriaknya, A'i, Kong Chuyah, kemana kau, kenapa tidak sejak tadi-tadi turun tangan, hampir saja aku dikerjai orang, beberapa kerat tulangku yang lapuk ini bisa menjadi abu bila mana kau terlambat. Datang pula perawakan Siang Chin yang tinggi kekar itu mendadak melejit maju, sekali tendang seorang musuh terguling sambil tumpah darah, waktu kaki lain terayun pula ke belakang, secara berturut-turut tiga orang terkapar juga. Pada saat itulah Hon Ching dan Halin telah memburu tiba, serem tak pedang Hon Ching menabas, tapi sempat dihindarkan Siang Chin, sebelah tangannya menyempuk sekalian dan dua orang jeng siong sanceng pecah pula kepalanya. Menyusul Siang Chin meloncat ke atas untuk mengelak beberapa kali sabetan pedang lemas Halin, habis itu ia balas melancarkan beberapa pukulan dasat sehingga Halin terdesak mundur. Letak, di sebelah sana Pao Sehoa telah mengetuk roboh pula seorang lelaki baju hijau, berbareng ia mendak ke bawah menghindari tabasan golok musuh, belum lagi orang itu sempat menarik kembali goloknya, tahu-tahu dadanya sudah ditonjok oleh kepingan kayu Pao Sehoa dan roboh terjungkal. Habis itu, terang-tering, sekaligus Pao Sehoa tangkis Toya dan gada dua lawan yang menyergapnya dari samping, sambil menyelingap ke arah lain. Ia pun berseru, awas, kongcunya, setan tua siha dan begundalnya memburu tiba Hai It, sekali Siang Chin berteriak, kakinya menyapu dan kontan tiga orang tak bisa bangun lagi. Waktu tubuh Siang Chin menegak kembali, dengan kering ia berseru. Kebetulan datangnya hampir pada saat yang sama ia pun melayang ke sana menyongsong kedatangan Hai It Chun dan Ligo. Bagus, orang Si Siang, kemana kau akan lari sekali ini teriak Hai It Chun dengan murka. Bayangan kuning yang melayang tiba itu hingga tepat di depan Hai It Chun, dengan ketus berkata tidak perlu banyak omong, orang siha, majulah kalian semuanya. Ligo yang berada di samping Hai It Chun lantas meraung murka, bentaknya, Siang Chin, bayar jiwa saudaraku berbareng itu ia terus menubruk maju, potlot baja bercat merah terus menutup dada dan perut Siang Chin, sekaligus ia menutup beberapa hiat siu maut di tubuh musuh. Namun segesit kucing Siang Chin sempat mengelakkan seluruh serangan itu, berbareng ia pun balas menghantam beberapa kali, selagi Ligo berkelit, Siang Chin mendengus, hektometer, potlot baja keluar gali apakah dapat menggertak orang Si Siang ini? Adikmu yang tidak tahu diri, membela pihak yang bersalah dan membantu kejahatan, kau tidak tahu mendidik saudara sendiri, sebaliknya malah ikut membelanya, apakah kau tidak sayang pada jiwamu sendiri tidak perlu banyak bacot, orang Si Siang, pendek kata, jika bukan kau yang mampus, biarlah aku yang gugur, tiada sesuatu yang perlu kita persoalkan lagi, teriak Ligo murka, wut-wut, potlot bajanya sekai igus menutup pula beberapa kali. Namun dengan enteng Siang Chin dapat menghindar menyusul, ia pun balas menabas tiga kali dengan telapak tangannya, jengeknya, bagus, sahabat, siapa yang kalah dia akan menjadi mayat karena pukulan dasyat Siang Chin, terpaksa Ligo melompat mundur. Namun dengan dekat ia menubruk maju pula, potlot bajanya tergolong satu senjata khas di dunia persilatan, keluarga Li dari Soasai cukup terkenal di dunia Kangong, Ligo adalah ketua keluarga Li angkatan ketujuh, kepandainya sudah tentu jauh lebih tinggi daripada Li Jiang, adiknya yang mati di tangan Siang Chin dahulu itu. Akan tetapi kepandain Ligo masih jauh daripada cukup untuk menandingi Siang Chin, di bawah tekanan Siang Chin yang dasyat, hanya belasan gebrak saja Ligo sudah terdesak hingga kebuakan dan mundur setindak demi setindak. Beberapa kali ia hampir saja dimakan oleh tebasan telapak tangan Siang Chin. Siang Chin memang sudah ambil keputusan memakai siasat gerak cepat, lekas hantam lekas beres, kera keji tanpa kenal ampun dia tidak perdulikan lagi pihak lawan, yang diutamakan ialah cepat merobohkan lawan dan habis perkara. Dengan cepat belasan jurus telah lalu pula, ketika potlot bajar Ligo menyerang lagi, Siang Chin ambil tindakan berbahaya, sedikit mengegos, menyusul ia terus meloncat ke atas, belum lagi Ligo sempat putar haluan, dengan cepat dadanya terdepak oleh Siang Chin dua kail beruntun. Ha Yit Chun melihat gelagat jelek, tapi terlambat meski ingin meno iong. Kontan Ligo berseru bertahan dan tubuh terpental beberapa meter jauhnya. Selagi tubuh Ligo tergui-engguling ke sana, beberapa busu jeng siong san cheng serentak menghadang di depan Siang Chin dan menyerang dengan golok dan pedang mereka. Akan tetapi orang-orang ini terlalu lemah bagi Siang Chin, hanya beberapa kali hantam dan tendang saja, tiga orang mencelat dengan tumpah darah dan seorang pecah batok kepalanya. Ha Yit Chun tidak tahan lagi, ia meraung murka sambil melolos goloknya, Siang Go An I I Ong Bun Tu, golok gelang dua berukir naga, ia putar Gou I Ongnya, dengan kencang dan menghadapi Siang Chin dari depan. Kepandainya memang tidak lemah, tenang dan mantap terutama permainan goloknya tidak dapat dipandang enteng, begitu golok itu berputar, seketika sinar perak berhamburan menyilaukan mata, bayangan goloknya bergumpal memburu lawan laksana gugur gunung dasyatnya, cepat dan keras serangannya, ia labrak Siang Chin dari jarak dekat tanpa gentar. Menghadapi sambaran golok yang hebat itu, Siang Chin perlihatkan ketangkasan dan kelincahannya, tubuhnya melejit naik turun dan melayang kian kemari, sering pada detik yang paling berbahaya ia justru dapat menghindarkan remutan al-maut, bahkan pada saat yang sama ia pun melancarkan serangan balasan. Berlangsunglah pertarungan sengit dan cepat, belasan gebrak bagi orang lain, bagi Siang Chin dan Haib Chun sekarang sekaligus telah berlangsung 3-40 gebrakan. Di tengah pertempuran ceru itulah, Ligo yang terluka parah dan menggelepak di sana kelihatan siuman kembali dengan muka pucat seperti mayat, ia tahu keadaan gawat dirinya sendiri, ia pun melihat suasana tegang pertarungan Haib Chun melawan Siang Chin itu, ia menyadari jiwa sendiri tidak tertolong lagi, dengan sisa tenaga yang masih ada ia berusaha merangkak bangun, napasnya memburu dan darah segar meleleh keluar dari mulutnya. Sekuatnya ia merangkak mendekati kalangan pertempuran, potlot baja masih tergenggam di tangan sorot matanya mencorong tajam penuh dendam dan benci. Pada saat Haib Chun sedang mengayun goloknya dan membacok beberapa kali secara berantai dan selagi Siang Chin terpaksa harus mentelit dan bergeser mundur dan kebetulan lebih mendekat ke tempat merangkak Ligo, kesempatan baik itu tidak disiasiakan oleh Ligo, sekonyong-konyong Ligo melompat bangun dengan segenap sisa tenaga yang masih ada padanya, dengan kedua tangan memegang potlot baja terus menikam ke punggung Siang Chin. Karena perhatiannya terpusat pada diri Haib Chun yang sedang menyerang dengan gencar, Siang Chin tidak menyangka Ligo yang sudah menggeleptak tadi masih sanggup menyergapnya pada saat mendekat ajalnya. Ketika dia merasakan apa yang terjadi, sementara itu ujung potlot baja musuh sudah beberapa senti di belakang punggungnya. Pada detik yang berbahaya itulah dia masih berusaha mengelak sedapatnya, mendadak ia bergeser secepat terbang, berbareng tangannya terus menyambut sekerasnya ke belakang, maka berhamburanlah darah segar disertai jerit ngeri Ligo potlot baja Ligo menggores luka igap kanan Siang Chin, merobek jubah kuninya dan mengucurkan darah. Tapi pada saat yang sama dengan telat hantaman Siang Chin juga mengenai dada Ligo sehingga tulang dadanya remuk dan darah tersembur pula dari mulutnya, malahan tubuhnya terus mencelat hingga jauh dan kepala terbenam ke dalam gundukan salju. Apalah yang terjadi itu hanya berlangsung dalam sekejap saja dan berakhir pula dalam waktu singkat, belum lagi tangan Siang Chin yang meremukan dada Ligo itu tertarik kembali, golok harit cun juga sudah menyambar tiba dari atas. Terdengar suitan nyaring, seperti banteng ketaton, bukannya mundur, berbalik Siang Chin maju, pada detik antara mati dan hidup ini dikeluarkannya salah satu jurus Leong Ihtoap Hatsik yang paling lihai, yaitu Hoa Iong Hoi Goat atau berubah menjadi naga menuju ke bulan secepat, kilat hampir, sukar dibayangkan tahu, tahu sesosok bayangan menyambar tiba krep, dalam, sekejap itu golok harit cun menyerempet lewat punggung Siang Chin dan, membuat suatu jalur luka panjang dengan kulit tersayat dan darah bercucuran. Belum lagi harit cun sempat menarik kembali goloknya, pukulan berantai Siang Chin telah bersarang di dadanya hingga belasan kali jumlahnya. Rata-rata pukulan Siang Chin adalah pukulan keras, seketika harit cun menjerit keras, darah tertumpah dari mulutnya, gembong jeng siong san ceng, intiau, si raja wali langit, tokoh kalangan hitam yang disegani, kontan jatuh terkulai, goloknya mencelat jauh ke sana dan kerat, tepat menabas leher seorang anak buahnya. Matinya hait cun benar-benar membuat semua orang jeng siong san ceng menjadi gegir, panik dan ketakutan. Terdengar jerit kaget orang banyak dan sama berlari kalang kabut, suasana menjadi kacau. Seperti ular kehilangan kepala, dengan sendirinya orang-orang jeng siong i an ceng berlari simpang sur dan saling injak, semuanya ingin menyelamatkan diri. Pau sehoa sudah berlepotan darah, dengan rambut kusut dan kelihatan lemas sedang berlari ke arah siang cin sambil berteriak, bagaimana kau, kong cuya tubuh siang cin bergeliat sekali, luka di punggung terasa panas seperti dibakar mulut pun terasa kering, namun dengan mengertak gigi ia menjawab, tidak apa-apa, belum habis ucapannya, mendadak ia berteriak pula, awas lot au-pau sehoa seperti terluka juga, namun gerak-geriknya masih cukup cekatan, begitu mendengar teriakan siang cin, ia tahu ada yang tidak beres, cepat ia menjatuhkan diri ke tanah, hampir pada saat yang sama sinar perak lantas menyambar lewat punggungnya, dengan membawa robekan bajunya yang tersayat dengan percikan darah, rupanya punggung pausuh, hoa tetap terserempet oleh senjata musuh, secepat terbang siang cin terus memburu maju, belum mendekat ia sudah mendahului 2-3 kali pukulan jarak jauh untuk menahan penyergap pausuh hoa, yaitu halin yang kelihatan beringas dan kalap, sama sekali halin tidak gentar dan mundur, ia terus menyongsong siang cin, pedang lemasnya berputar, menahan dan membabat serabutan, agaknya matinya haid sun membuat pikiran anak muda itu menjadi kalap, kalau ayahnya saja bukan tandingan siang cin, apalagi anaknya, hanya beberapa kali gebrak saja, pada suatu kesempatan, tahu-tahu siang cin mendesak maju, jurus hoa lyong hui goat dilontarkan pula untuk kedua kalinya, halin seperti kurang waras lagi, matanya merah membara, bibir tergigit hingga berdarap, sama sekali ia tidak menghiraukan serangan siang cin, tapi tetap menebas dengan pedangnya, di tengah sinar pedang yang memburu di sekeliling tubuh siang cin, terlihat darah munkerat, pundak siang cin terluka oleh pedang lemas lawan, akan tetapi pada saat yang sama, belang, tubuh halin juga mencelat dan terbanting di kejauhan, hanya berkelecetan sejenak, lalu tidak bergerak lagi, dengan langkah setengah diseret paus hoa mendekati siang cin dan bertanya dengan cemas, kong cuya, apakah lukamu berbahaya luka luar saja, tidak menjadi halangan, jawab siang cin tegas, kau pun terluka, lopau ya, pada saat setan tua siha kau binasakan, itulah aku ada melenggan tertabas oleh pedang honcing, mengenai pahaku, untung lukanya tidak dalam, namun cukup membuat kesakitan dan mengganggu gerak geriku, sorot metu siang cin yang tajam jelilatan kian kemari, dilihatnya tinggal sebun tiobu saja yang masih berhantam sengit dengan ih keng hok suwasana sudah sepi, anak buah jeng siong san, jeng sudah kabur meninggalkan mayat kawannya yang bergelimpangan di sana sini, serta yang terluka parah sedang merintih sekarat, mana itu honcing tanya siang cin, sabar dulu, jawab sep hoa, dia melukai diriku, tapi aku pun sempat menyodok tulang iganya dengan kepingan kayuku, sedikitnya beberapa batang tulang rusuknya pasti patah selagi aku kesakitan karena paha terluka, keparat itu segera angkat langkah seribu, sungguh tak tersangka setelah terluka parah dia masih sanggup berlari secepat itu, harus diakui cukup tangkas juga dia, apakah tiada luka lain kecuali pahamu tanya siang cin pula? ada, cuma lecet saja, yaitu terserempet oleh pedang anak kura-kura siha tadi, tapi tidak beralangan, tutur sehoa. siang cin merasa lega, ia berpaling pula ke arah sebum tiobu yang sedang menempuri ih keng hok dengan sengit itu, ia memandang sejenak, lalu mengertak gigi dan melangkah ke sana dengan pelahan, katanya, lho pau, hendaklah kau menjaga di samping, akan ku gantikan sebum tangkeh, pau sehoa terkejut, dengan rada bincangnya mengikut di belakang siang cin dan berkata dengan khawatir gila kau, kong cuya, lukamu tampaknya tidak cuma satu dua tempat saja, masa kau akan menghadapi ih kengbok, tidaklah kau pikirkan keadaanmu sendiri? marilah kita kerubut dia bersama saja. jangan khawatir, lho pau, ku tahu apa yang harus kulakukan, tampaknya sebum tangkeh sudah payah dan tidak tahan lagi, ujar siang cin dengan tersenyum sambil terus melangkah ke depan. sementara itu sudah ratusan jurus sebum tiobu bergebrak dengan ih kengbok, kelihatan sebum tiobu sudah mulai kehabisan tenaga, tubuhnya mandi keringat, napasnya terengah-engah, jubah putihnya robek di sana-sini dengan luka yang mengucurkan darah, rambut pun kelihatan kusut, mukanya beringas menakutkan. ih kengbok juga tidak terhindar dari luka, jubah bagian dada kanan terobek dan kelihatan bekas luka cengkeram tangan besi, sebum tiobu, lengan baju kiri juga robek dan darah memenuhi tangannya dengan luka yang menyolok. Meski kedua orang sudah sama-sama terluka, tapi jelas luka sebum tiobu terlebih parah, keadaannya kelihatan sudah payah, sekuat tenaga ia bertahan. sebaliknya ih kengbok masih terus menyerang dengan lihai, pedang lemas kutus naga masih terus memburah dengan rapat. Sebum tiobu menjadi nekat, ia putari engan besi dengan segenap sisa tenaganya untuk bertahan akan tetapi karena lukanya, lambat laun ia menjadi lemas. Pada saat yang gawat itu, syukurlah siang cin melayang tiba, baru bayangan kuning berkelebat, seperti burung elang menubruk mangsanya, kedua tangan siang cin terus menghantam secara berturut-turut beberapa kali. Namun ih kengbok memang lain daripada yang lain, dia tidak mau menghadapi siang cin dari jarak dekat, cepat ia melompat mundur dan pedang lantas menabas tiga kali. Mendadak siang cin melompat ke atas dan melontarkan pukulan jarak jauh dengan tenaga dasyat. Namun ih kengbok sempat menggeser ke samping sambil putar pedangnya, menabas ke depan dan menyabat ke belakang ia desak mundur siang cin dan sebum tiobu yang hendak menyergapnya dari samping. Mundur dulu, sebum tangkeh seru siang cin. Sebum tiobu merasa kondisi sendiri memang sudah lemas, terpaksa ia menurut dan menyurut mundur. Pau sehoa lantas mendekatinya dan memapahnya ke pinggir, sebum tiobu berjalan dengan agak sempoyongan mukanya pucat lesi, bagaimana, tangkeh tanya sehoa. Cukup gawat, tapi tidak nanti mampus, jawab sebum tiobu. Keparat ini sungguh nih hai, kata sehoa. Ya, terus terang, bila mana siang beng tidak datang tepat pada waktunya, saat ini mungkin aku sudah bertemu dengan Giam I Oong, Raja Akhirat, ujar sebum tiobu. Sejak kemalang melintang di dunia kangow, selain beberapa orang tangguh seperti siang heng, baru pertama kali ini ku pergoki lawan yang keras, Pau heng, pedangnya yang lemas itu sungguh luar biasa dan sukar dirabah arah serangannya, hampir aku mati kutu, untung setiap kali dapatku hindarkan diri pada detik terakhir. Dan sekarang, mau tak mau aku berkulatir juga bagi Kong Chuya, dia juga terluka, tutur Pau sehoa. Di sebelah sana pertarungan antara siang cin dan ih keng hok sudah memuncak tegang, mereka sudah sama-sama terluka sebelum berhadapan, darah masih bertebaran mengikuti gerak tubuh mereka sehingga tanah salju yang putih itu penuh bintik merah. Wajah ih keng hok yang kaku itu kelihatan seram, pedangnya berputar menerbitkan desing angin yang dasyat, hampir sukar dilihat kemana pedangnya akan mencenyambar, tapi tahu-tahu memburu tiba. Siang cin telah mengerahkan segenap kemampuannya dan sepenuh perhatian, dengan ketahanan yang ulet ia hadapi serangan maut musuh tanpa gentar, padahal lukanya menimbulkan rasa sakit yang tak terperikan, namun dia tetap bertahan dan tidak berani lengah sedikitpun. Ia menyadari inilah pertarungan maut, ia selalu menyelingap ke sana dan berkelit ke sini pada detik yang paling gawat, namun kedua tangannya juga tidak pernah kendur, setiap kesempatan digunakannya untuk balas menyerang dengan pukulan dasyat, bila mana musuh sampai kena serangannya pasti juga tak terampunkan lagi. Begitulah kedua orang sama-sama mengeluarkan seluruh kemampuan masing-masing, setiap serangan merupakan maut yang tidak kenal ampun, sama-sama pantang mundur, membunuh atau dibunuh, pilihan lain tidak ada. Seratus dan dua ratus jurus telah berlangsung, kedua orang masih terus saling labrak dengan sengitnya. Di tanah lapang perkampungan Jeng Song San Ceng ini, kecuali kedua orang yang sedang mengadu jiwa ini, hanya sebun Tiobu dan Pao Sehoa berdua saja yang masih dam di sana. Selain mereka, sekeliling sunyi senyap, tiada nampak bayangan seorang pun. Kalau masih ada manusia hidup di situ adalah anak buah Jeng Song San Ceng yang terluka parah dan sedang sakaratur maut, anak buah yang lain, para busu, semuanya entah telah lari kemana. Ditambah lagi asap masih mengepul dengan bau sengit yang menusuk hidung. Jeng Song San Ceng yang semula indah permai dan tenang itu kini telah berubah bagaikan suatu kompleks pekuburan, gambaran neraka hidup yang seram. Di tengah pertarungan sengit antara Sieng Chin melawan Ih Keng Hok itu telah bersambung ratusan jurus lagi, kini keduanya sudah sama-sama loyo, lunglai, walaupun begitu keduanya tetap pantang menyerah, masih terus berhantam menentukan mati atau hidup. Akan tetapi, lambat laun tiba juga saatnya penentuan. Suatu kali, pedang lemah si Keng Hok menyabat, mungkin saking lemasnya, betapapun terbatas oleh usianya yang lebih tua daripada Sieng Chin, jelas kelihatan serangannya ini tidak selihai lagi seperti tadi. Sieng Chin cukup cerdik, sedikit kelemahan musuh segera dilihatnya, walaupun ia sendiri pun sudah payah, tapi untuk mengerahkan segenap sisa tenaga jelas lebih mudah baginya, segera ia mengeluarkan jurus Hoa Lyong Rui Goat yang paling melihai itu, pada saat pedang lawan menyambar tiba, sekali mendak dan bergeser, kontan Sieng Chin menabas dengan telapak tangannya. Terdengar suara kret-kret dua-tiga kali disertai suara break yang keras. Habis itu kedua orang lantas berdiri tegak dan saling glotot belaka, muka kedua orang sama pucat dan rambut kusut, sekujur badah sama basah kuyuk oleh air keringat bercampur darah. Sampai sekian lamanya kedua orang masih berdiri tegak saling melotot. Keruan sebun Tiobu dan Pau Sehoa sama menahan napas, mereka belum tahu jelas siapa yang menang dan siapa kecundang. Tapi akhirnya kelihatan Ih Keng Hok mula berjongkok dengan pelahan, sebelah tangannya memegang pedang lemas yang menyanggah tanah itu, pedang itu tampak mulai melengkung karena tidak kuat menahan bobot tubuh Ih Keng Hok, akhirnya terdengar suaranya ring, pedang itu patah, berbareng itu Ih Keng Hok juga roboh terkulai. Aha, Kong Chuyah menang seru Pau Sehoa sambil berjingkrak girang, ia sampai lupa kepada luka sendiri yang tidak ringan. Dengan penuh semangat sebun Tiobu juga lantas memburu ke arah Siang Chin, dilihatnya si naga kuning masih berdiri tegak dengan pucat, sebun Tiobu menjadi ragu-ragu, tanyanya dengan khawatir. Siang Heng, engkau, terlihat senyuman Siang Chin, ucapnya dengan lemah, aku tidak apa-apa, cuma punggungku terbeset lagi, mungkin cukup parah, baru sekarang hati sebun Tiobu merasa lega, katanya, syukurlah luka Siang Heng tidak berbahaya, dalam pada itu Pau Sehoa juga sudah menyusul tiba, tanpa disuruh ia lantas memeriksa keadaan luka Siang Chin, ku i ite daging bagian punggung Siang Chin terbeset cukup lebar, lukanya cukup parah tapi tidak membahayakan jiwanya. Bangsat si i itu sungguh luar biasa, coba lihat, sudah mampus saja masih mendelik, kata Pau Sehoa sambil memandang mayatih kenghok yang menggeletak itu. Eh, omong-omong, kan masih ada dua-tiga musuh yang berhasil loyo seru Pau Sehoa pula. Mereka takkan lolos, kata Siang Chin. Jelas sudah kabur, masa kau bilang takkan lolos, tanya Sehoa. Tanah bersalju seluas ini, kemana mereka akan kabur, dalam waktu singkat dapat kita bekuk batang lehernya, ujar Siang Chin setelah membalut luka, aku akan masuk lagi ke tengah perkampungan sana untuk mencari mereka, cepat Pau Sehoa membalut luka Siang Chin, begitu juga luka sebun Tiobu dibubungi obat seperlunya, kemudian bergilir sebun Tiobu membalut luka Pau Sehoa. Sambil membalut luka sebun Tiobu berkata, keparat si LH itu memang hebat, harus diakui aku bukan tandingannya, bila berlanjut lebih lama aku bisa mati konyol, syukur Siang Heng datang menoyong ah, ih kenghok juga tidak berani meremahkan sebun tangkeh, kata Siang Chin. Peng iya, bila mana dia tidak dilukai dulu olahmu, mungkin aku pun sukar menjatuhkan dia, sementara itu sebun Tiobu sudah selesai membalut luka Pau Sehoa, katanya kemudian, bagaimana, kita mulai lagi sekarang Siang Chin memandang ke tengah-tengah perumahan Jeng Song San Cheng sana, lalu menjawab, baiklah, coba kita periksa sana du iu, segera ia mendahului menuju ke bagian belakang perkampungan yang terbakar itu. Keadaan perumahan itu hampir tidak berwujud rumah lagi, telah menjadi tumpukan puing belaka, suasana pun sunyi senyap, tiada bayangan seorang pun. Keparat, jangan-jangan sudah kabur semua omel Sehoa. Siang Chin melirik sebuah gedung berloteng yang setengahnya sudah menjadi puing dan masih mengepulkan asap, di samping rumah itu adalah hutan dengan pohon slong yang jarang-jarang, di seberang hutan sana api masih berkobar. Di tengah hutan itu mungkin ada sesuatu yang tidak beres, katanya kemudian setelah merenung sejenak. Tanpa bicara sebun Tiobu terus melayang ke sana, sejenak bayangannya menyelingap ke tengah hutan, tapi segera ia melayang kembali sambil menggeleng, katanya, tiada bayangan seorang pun, kecuali bekas kaki yang kacau tiada nampak sesuatu jejak lain, mungkin di dalam hutan semula ada musuh yang disembunyikan di situ, tapi kini sudah kabur semua, diam-diam Siang Chin merasa heran, bahwa dalam waktu sesingkat itu anak buah jeng suang san cheng yang beratus-ratus orang itu dapat kabur seluruhnya, tentu dalam hal ini ada sesuatu yang belum lagi dipecahkan. Pada saat itulah, sekilas ia melihat bayangan orang berkelebat di balik gunung-gunungan sana. Tanpa ayah liat terus menubruk ke sana secepat terbang. Sesudah dekat, pada suatu lubang masuk lorong di bawah tanah masih sempat diseretnya keluar satu orang-orang ini berbaju hitam dan bermuka pucat, ia gemetar ketakutan dan bertekuk lutut minta ampun. Dalam pada itu pau sehoa dan sebun tiobu juga sudah memburu tiba, tidak kepala ngusar sehoa demi mengenali tawanan ini, kontan ia meludah dan mendam perat, bangsat, akhirnya kau terjatuh juga di tanganku. Hari ini harus ku beset kulitmu untuk melampiaskan dendamku, habis berkata ia terus menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Xiang Chin agak heran, tanyanya, Lopau, kau kenal orang ini wajah sehoa tampak beringas, pelahan-lahan ia tenang kembali, timbul perasaan dendam dan benci di samping rasa terhina dan malu, ia pandang orang itu dengan melotot, katanya kemudian, sudah tentu ku kenal dia, biarpun dia menjadi abu juga tak pernah ku lupakan dia. Kongcu ya, tentunya kau masih ingat ceritaku ketika dahulu kita terjeblos di Jeng Song San Cheng dan aku telah diperlakukan secara kejam, dipaksa melakukan sesuatu yang sukar dibayangkan orang berakal sehat, sejenak Xiang Chin tertegun, katanya kemudian, Oh, maksudmu waktu kau dibius dan dicekoki obat perangsang dan disuruh melakukan perbuatan tidak senonoh itu ya, jawab sehoa dengan mengertak gigi. Waktu itu aku diseret ke suatu kamar khusus setelah lebih dulu aku dipaksa minum obat perangsang, aku dibelceti hingga telanjang bulat lalu dikumpulkan bersama tiga perempuan genit yang juga telah diberi obat perangsang, maka dapat kau bayangkan apa yang akan terjadi, aku diperas habis-habisan dan mereka menonton di samping titik. Tak kala itu aku berubah menjadi hewan, lupa malu, kehilangan akal, sungguh mereka telah merusak harga diriku, aku diperlakukan mereka seperti seekor anjing, seekor babi, kau tidak salah mengenali orang ini lho, tanya siang cin. Tidak, jawab sehoa dengan geregeten. Biarpun dia terbakar menjadi abu juga ku kenal dia. Sekarang tiba saatnya ku mampuskan dia. Habis berkata dia terus menubruk maju, leher baju orang itu ditarik dan sebelah tangannya hendak menghancurkan kepalanya. Tapi siang cin keburu mencegahnya dan berkata, sabar dulu, lho pau, kematiannya sudah jelas tak dapat diampuni. Cuma, kita perlu menanyai dia dulu tentang kemana kaburnya si akui, kongsun kiau hang dan ilain-lain, pau sehoa merasa ucapan siang cin itu memang tepat, mendadak ia angkat leher baju itu lebih tinggi, berbareng muka orang ditamparnya beberapa kali, lalu membentak, nah, bangsat kau dengar, lekas katakan kemana larinya si akui dan begundalnya orang itu meringis kesakitan dan minta ampun, katanya, hamba titik hamba tidak tahu kemana larinya se wancu titik. Tanda petik. Kontan pau sehoa menambahkan satu tamparan lebih keras lagi dan berteriak, keparat, jangan kau berlagak linglung, lekas bicara jika tidak inginku mampuskan kau sekarang juga, hamba benar, benar-benar tidak tahu, jawab orang itu dengan ketakutan, cuma terlihat se wancu bersama rombongannya menuju ke balik pohon sana, lalu dia menuding ke gerombolan pohon yang terletak di bagian belakang perkampungan. Mendadak siang cin teringat sesuatu, serunya, lopau, cukuplah, ku tahu tempatnya sehoa berpaling, dilihatnya siang cin sedang memandang ke pojok belakang perkampungan sana, rupanya siang cin terbayang kembali ketika dia ditolong oleh sepin dan dilarikan melalui sebuah terowongan di bawah tanah yang menembus ke bukit di belakang perkampungan sana. Diam-diam ia tahu apa yang telah terjadi, jelas rombongan sehoi telah kabur melalui terowongan rahasia itu, atau bisa jadi mereka masih bersembunyi di sana, cuma letak mulut terowongan itu tidak diketahui dengan jelas. Segera ia memberi tanda kepada paus sehoa, sambil menyeringai sehoa mendadak angkat sebelah kakinya, dengan tepat dengkulnya menyodok selangkangan tawanannya, kontan orang itu menjerit sambil menungging, menyusul paus sehoa lantas ketuk batok kepalanya, rak, orang itu roboh terkula dan tak berkutik lagi. Beres kong cuya seru sehoa sambil meludah. Siang cin tertawa, segera ia mendahului menuju ke hutan siong sana diikuti sehoa dan sebun tiobu. Sampailah mereka di lareng bukit yang penuh batu berserakan itu dengan pohon yang jarang-jarang. Mereka memeriksa dengan teliti sekitar tempat itu, jelas banyak bekas tapak kaki, akan tetapi belum ada sesuatu tanda nyata yang ditemui. Marilah kita susul terus ke atas, sanggup tidak lopau kata siang cin, ia lihat jalan paus sehoa berencang incut dan tampaknya agak payah. Kenapa tidak? Jawab sehoa, kalau cuma mendaki bukit begini saja, biarlah kaki orang si paus sudah buntung satu juga masih sanggup, tanpa bicara lagi siang cin lantas mendahului mendaki bukit yang penuh berbatu berserakan itu. Inilah perjalanan yang tidak mudah, dalam keadaan biasa pun memakan tenaga, apalagi dalam keadaan terluka seperti paus sehoa dan sebun tiobu. Namun paus sehoa tidak mau terlihat lemah, dengan menahan rasa sakit ia tetap mendaki ke atas. Begitu pula sebun tiobu ia pun tidak kalah dan mengintil di belakang siang cin dengan segenap tenaganya. Tidak lama, siang cin melihat batu karang raksasa yang menyerupai dinding alam itu sudah muncul di depan sana, di balik dinding batu itulah dahulu mereka pernah bersembunyi di sebelah sana lagi ada satu jalan kecil yang menjurus ke bawah. Siang cin memberi tanda agar jangan bersuara dan bergerak perlahan. Kong cuya, apakah kau menemukan sesuatu? Di balik dinding batu sana ada orang yang menurut perkiraanmu tanya sehoa dengan suara tertahan. SSST, tampaknya memang ada orang di sana, desis siang cin. Kita menggemet saja dengan perlahan, harus kita sergap mereka secara mendadak agar mereka tidak sempat kabur lagi, sebun tiobu dan paus sehoa mengangguk, mereka merunduk lagi ke atas. Sesudah agak dekat, mendadak siang cin melayang tinggi ke atas, seperti seekor burung raksasa ia meluncur ke dinding batu itu. Bagus sebun tiobu memuji, berbareng ia pun ikut melayang ke atas sekuatnya, tapi apapun juga dia tetap ketinggalan jauh di belakang siang cin, dia harus hinggap lebih dulu pada suatu batu padas untuk kemudian melejit pula ke atas. Yang paling konyol adalah paus sehoa, jinkangnya tidak setinggi kedua temannya, terpaksa ia pun berloncat-loncat beberapa kali baru dapat mencapai kaki dinding batu itu. Dengan jubah kuningnya yang menyolok, siang cin memperlihatkan dirinya di atas dinding batu itu, keadaan di balik dinding sana segera terpampang jelas, segera belasan pasang mata pun menatapnya dengan terkejut. Nyata, dugaan siang cin memang tidak keliru, di sini memang betul perkumpulisi saikan yang lolos dari jaring di jeng siong sanceng, di antaranya terdapat sekui, hancing, kongsun kiawhang dan kiangling. Selain itu ada pula sepin serta pelayannya yang bernama wan goat serta belasan anak buah jeng siong sanceng. Munculnya siang cin bertiga mungkin sama sekali tak terduga oleh mereka sehingga seketika mereka melenggong. He he, tentunya tak terduga oleh kalian bahwa dunia ini seakan-akan sedemikian sempitnya, kemanapun selalu kepergok, begitu bukan ujar siang cin dengan terkekeh. Mau tak mau timbul juga rasa takut pada hati kongsun kiawhang dan ilain-lain, tapi sedapatnya mereka bersikap tenang, hancing yang buka suara, katanya, siang cin, tidak perlu tembrang, hari ini tiada yang perlu dibicarakan lagi, hanya ada mati atau hidup, bila mana kau memang jantan sejati, hayolah sebutkan caranya, marilah kita satu lawan satu agar ketahuan siapa yang lebih gagah. Rupanya menurut perhitungannya, pihak siang cin hanya kelihatan datang tiga orang, sedangkan di pihaknya ada empat-empat orang yang cukup kuat untuk menghadapi siang cin bertiga, belum lagi belasan anak buahnya jika bertempur secara bergiliran, hal ini jelas sangat menguntungkan mereka, andaikan harus main kerubut, juga pihaknya berjumlah lebih banyak. Haha, jangan kau kira swipoamu dapat kau mainkan sesuai kehendakmu jengek pau sehoa. Satu lawan satu jelas kalian akan mampus, sekalipun kalian maju semua juga kami tidak gentar, apalagi menghadapi kawanan bangsat macam kalian ini masakah perlu pakai peraturan kangow segala? Pokoknya dosa kalian harus ditebus dengan nyawa kalian, tiada pilihan lain, orang sipau, kongsun kiawhang ikut bersuara, kau tidak perlu garang, bagiku kau pun belum termasuk hitungan. Marilah kita coba-coba, bangsat, teriak sehoa dengan gusar, kematian sudah di depan mata, masih berani bermulut besar mendadak siang cin menukas, apa gunanya putar lidah dan buang-buang waktu belaka, yang harus disesalkan adalah mengapa kalian sampai tersusul oleh kami siang cin memang tidak suka bicara bertele-tele, begitu menubruk turun, kontan 23 busu jeng siong san ceng yang paling dekat lantas terjungkal berbareng sebelah tangannya terus menabas, sepuih terkejut dan cepat melompat mundur. Sementara itu sebum tiobu dan paus hoa serentak juga melancarkan serangan, mereka menubruk ke arah kongsun kiawhang dan honcing. Qiangling tidak tinggal diam, segera ia membantu kongsun kiawhang mengerubut paus hoa sedangkan sebum tiobu menghadapi honcing bersama bus lain. Di antara tiga partai ini, partai sebum tiobu ini paling cepat berakhir, honcing bukan tandingan sebum tiobu, beberapa busu itu pun tiada artinya bagi gembong jian kibeng yang perkasa ini. Hanya belasan geberak, lengan besi sebum tiobu mencakar ke depan dan ke samping, tiga busu hancur mukanya dan terkapar sebaliknya lengan besi itu berputar, kembali dua busu lain robek perutnya. Honcing menjadi juri, tapi belum sempat ia angkat langkah seribu, tahu-tahu lengan besi sebum tiobu sudah menyambar tiba, cepat ia menangkis dengan pedangnya, tapi sebum tiobu terlebih cepat, sekali berkelebat, tahu-tahu lengan besi berputar membalik ke atas, tanpa ampun lagi muka honcing hancur tercakar oleh jari-jari besi itu, menjerit saja tidak sempat, kontan tubuhnya roboh tersungkur. Di sebelah sana pertarungan siang cin dengan seui juga sudah mendekati saat berakhirnya. Tapi tampaknya siang cin tidak bermaksud membinasakan lawannya dengan cepat, seperti kucing mempermainkan tikus saja, ia sengaja mengerjai seekui hingga kebuakan dan mandi keringat, ingin balas menyerang tidak mampu, mau kabur pun jangan harap. Sekilas siang cin melihat pausaha rada kewalahan menghadapi kerubutan Kongsun Kiao Hang dan Kiyang Ling, siang cin sengaja menggeser ke sana, pada suatu kesempatan, secepat kilat ia menubruk ke sana dan menghwantam. Tentu saja Kongsun Kiao Hang terkejut, untung ia sempat melompat mundur, ketika dilihatnya siang cin yang menyergapnya, ia menjadi murka, tongkat bambunya yar, keruncing terus menusuk, namun siang cin sudah lantas melayang kembali ke tempatnya semua ia. Kongsun Kiao Hang penasaran, ia terus memburu dan terpancinglah dia mengerubut siang cin bersama sekuwi. Kini pausaha hanya berhadapan dengan Kiyang Ling sendirian, sudah tentu perempuan itu bukan tan dengan si dua keping kayu, kini sambil menyerang sempat pausaha melontarkan kata-kata ejekan dan makian. Tidak kepalang gusar dan dongkol Kiyang Ling, ia menyadari nasib sendiri pasti akan konyol bila mana tertawan musuh, ia menjadi lekat, mendadak ia menusuk dengan pedangnya, waktu pausaha menyurut mundur, mendadak Kiyang Ling membalik ujung pedangnya dan menikam ulu hati sendiri dan binasa seketika. Pausaha melengat, tapi ia lantas meludah dan mengomel kalang kabut. Di sebelah sana si ekwi meski dibantu Kongsun Kiao Hang tetap bukan ukuran bagi siang cin. Apalagi setelah mengetahui Han Ching sudah mati dan Kiyang Ling membunuh diri, mereka tambah panik. Siang cin semakin gencar melancarkan serangannya tanpa kenal ampun. Suatu saat, tongkat Kongsun Kiao Hang menyabat dengan kuat, tapi sedikit mendadak dapatlah siang cin menghindarkan serangan itu. Ketika dia berputar, sebelah kakinya terus mendepak ke belakang secara berantai dua tiga kali duk-duk-duk, kontan dada Kongsun Kiao Hang termakan, tulang iga patah dan tumpah darah, tampaknya biarpun dewa turun dari kayangan juga tidak mampu menghidupkan dia. Sekali berputar, tahu-tahu siang cin menghadapi pula si ekwi, dengan cepat sekwi menghantam, namun gesit sekali siang cin menyusup ke samping, menyusul sebelah tangannya lantas menabas ke pundak sekwi, terdengar jeritan ngeri, terkaparlah sekwi, meski tidak mati seketika, tapi tulang pundaknya telah remuk, selama hidup kufunya sudah berguna pula. Waktu siang siuh berpaling, dilihatnya sebuun tiobu sedang menghadapi sapin dan pelayan Wan Goat dan lagi menanyainya, cepat siang cin mendekatinya sambil menyapa, nona sek titik. Sapin mendekat mukanya dan menangis sedih, ucapnya dengan terputus-putus, siang cin, kau bunuh saja sekalian diriku ini. Tidak nona sek, kata siang cm tegas, ku tahu kau tidak ikut bertindak sesuatu yang tidak baik, kau hanya ikut-ikutan terkena getahnya saja, terutama kakakmu yang menimbulkan semua sengketa ini. Malahan aku tidak lupa pada pertolonganmu yang menyelamatkan diriku dan kawan-kawanku ketika kami tertawan dahu iu, sekarang kakakmu seekui sudah terkena pukulanku dan cacat selama hidup, tulang pundaknya remuk, ilmu silatnya punah, selanjutnya ku kira kalian dapat hidup lebih baik dan aman, sayangilah sesamanya dan tawakalah kepadanya. Hari depan nona masih cerah, ku harap nona menjaga diri baik-baik dan silakan pergi saja sebun tiobu mengangguk memuji tindakan siang cin yang bijaksana ini. Pao Sehoa mengangguk setuju. Apa mau dikatakan lagi, tiada jalan lain kecuali menurut saja, Seapin dan Wan Goat mendekati seekui dan membangunkannya, dengan langkah berat pergilah mereka menuju kehidupan baru titik. Beberapa hari kemudian, di depan rumah mungil di luar kota Tai Goan Ho itu kelihatan siang cin, kun sim ti, sebun tiobu, Pao Sehoa, Anlip dan istrinya bertengger di atas kuda dan siap-siap untuk berangkat ke Soasai, ke tempat sebun tiobu, walaupun merasa berat meninggalkan tempat kediaman yang lama, akan tetapi demi hari depan, demi kebahagiaan, terutama siang cin dan kun sim ti, di sanalah sedang menanti masa depan mereka yang bahagia tamat. Terima kasih telah menonton!